Sementara pajak bumi dan bangunan berpeluang naik tahun depan. Kenaikan PBB diklaim pemerintah bisa mendulang keuntungan hingga puluhan triliun. Rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah, pusat, dan daerah akhirnya disepakati menjadi undang-undang. Usai disepakati DPR dan diajukan ke pemerintah, salah satu hal yang menyita perhatian adalah dampak kebijakan tersebut berpotensi menjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan serta berbagai aspek perpajakan lainnya. Belai tersebut mengatur bahwa PBB pedesaan dan perkotaan naik menjadi maksimal 0,5 persen dari angka sebelumnya 0,3 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kenaikan PBB akan menguntungkan pemerintah daerah hingga puluhan triliun. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan di daerah kabupaten-kota tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Kemudian juga kita melihat dengan adanya retribusi dan pajak daerah yang sudah dilakukan perubahan dalam undang-undang ini, daerah akan mendapatkan tambahan PDRD-nya, pajak daerah dan retribusi daerahnya, tingkat kabupaten-kota akan meningkat sangat tinggi, yaitu dari Rp61,2 triliun menjadi Rp91,2 triliun atau naik 50 persen. Komisi 11 DPR selaku Mitra Kerja Kementerian Keuangan menilai sedianya rencana kenaikan PBB di tengah pandemi sebagai rencana yang tidak bijak. Kalau hemat saya PBB itu begini ya, kalau situasi normal, memang PBB ini memang sudah layak dinaikkan, situasi normal. Tapi kan sekarang masih situasi yang mana masih situasi pandemi ya, karena kalau kita bicara pandemi bukan pandemi berakhir, tapi dampak ekonomi setelahnya. Situasi yang seperti sekarang saja kan, misalnya kita bayar PBB bisa di rumah saya ini, kemarin kalau nggak salah terjadi penurunan sampai 30 persen. Malah kalau masih situasi begini, nggak boleh dinaikkan dulu. Disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Politikus Partai Demokrat tersebut bahkan meminta agar Kementerian Keuangan meninjau ulang kebijakan strategis selama pandemi. Saya lihat sampai beberapa tahun ke depan ini, dampak dari pandemi yang panjang ini ya, sangat tidak boleh dinaikkan. Malah bila perlu penurunan-penurunan dulu dilakukan sampai penyesuaian itu benar-benar berjalan dengan baik dan situasi sudah normal kembali baru dinaikkan kembali. Sedianya paket kebijakan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah akan diikuti dengan komitmen peningkatan kualitas perpajakan di masing-masing wilayah. Terima kasih telah menonton!